Intro Oke kita lanjutkan lagi materi game maker Dan sekarang saya mau membuat ini Bagaimana kita bisa membuat pemain kita melompat Dan jika Anda perhatikan saat sesuatu melompat Umpamanya kita melompat Disitu ada tekanan Ada kecepatan yang membuat kita ke atas Lalu setelah kita di titik teratas Kita akan turun lagi karena ada gravitasi Dan konsep itu yang akan kita letakkan di fungsi ini Dan saya membuat sprite baru Oke saya menamakan player Dan saya edit sprite Lalu disini saya membuat mungkin agak besar 60 40 saja Oke lalu saya klik 2 kali untuk edit Dan saya memberikan mungkin Merah Wah Salah Oke saya pakai ini Oke seperti itu dan Saya klik close Saya klik close Lalu saya menggunakan Ini Center Dan klik oke Lalu saya membuat object Klik kanan grade object Dan player Oke seperti itu Dan saya Buat solid Oke Dan Saya memberikan Add event Create Dan disini Saya memberikan Gravity Dan di gravity Direction itu adalah Arah Dan 0 Itu berada di Kalau tidak salah Di Kiri Jika Saya memberikan Mungkin 90 Dan gravity Grafiti nya Adalah 0,5 Oke Saya klik oke Dan Saya membuat room Oke Seperti ini Room nya Dan saya Klik 2 kali Di bagian sini Lalu disini Ada player Dan saya belum Men set player nya Apa Sprite nya Dan saya klik 2 lagi player Lalu saya memilih Player Oke Dan disini Langsung saya Klik disini Dan sekarang Jika saya Dia mempunyai Pergerakan ke atas Karena 90 Adalah ke atas Jika kita ingin Gravitasi itu Turun Maka kita harus Men set nya Ke 270 Oke Saya memberikan 270 70 Lalu saya klik oke Dan jika sekarang Saya berikan ini Dia akan ke bawah Dan kenapa dia hilang Karena kita belum memberikan Collision Di bawah Saya mau membuat Lagi Sprite Dan tembok Lalu edit sprite New Dan disini Saya memakai 32 32 Oke Edit Dan saya mungkin Memakai hitam Saja Atau coklat Oke seperti itu Save Dan save Saya memakai di atas Kalau yang ini 0 0 Dan klik oke Lalu Saya memberikan Object Grade object Tembok Dan di tembok Saya memilih tembok Dan Saya memberikan solid Oke Dan sekarang Jika Saya memberikan tembok Disini Klik dua kali Pilih tembok Lalu Drag Tekan save Untuk mengulang Jika saya memberikan Seperti ini Apa yang terjadi Masih hilang Karena apa Saya belum memberikan Fungsi collision Saya membuka Player Anda bisa memberikan Collision Di player Atau di tembok Saya akan memberikan Di tembok Add event Collision Ke player Dan Saya memberikan Speed vertical 0 Mungkin seperti itu Ke other Yang dimaksud disini Adalah player Oke Jika saya memberikan ini Dia akan berhenti Dan bagaimana kita bisa Membuat ini Melompat Player nya melompat Saya bisa menggunakan Spasi Atau Tombol Keyboard yang lain Dan Di tutorial selanjutnya Saya akan membuat Fungsi ini Oke Sampai jumpa di Video 2 Sampai jumpa di video